Karena ulama itu tugasnya bukan untuk menghakimi Bukan untuk memfonis seorang masuk surga atau masuk neraka Tugas dia adalah mendidik, mengajak umat Sesuai dengan jalur agama, sesuai dengan ajaran agama Sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh Nabi Bukan untuk memfonis, kamu akan masuk surga Karena mengikuti saya, karena cium kaki saya Kamu dapat berkah dari saya Kamu akan masuk neraka, karena tidak berada di golongan kami Karena tidak mencintai kami, karena tidak ada di hati kami Emang dia siapa? Nabi? Tuhan? Hantu iya Hantu kok ngaku-ngaku orang suci Hati-hati dengan framing-framing hantu belau teman-teman Ngaku-ngaku, ngaku cucu Ayo dong Hantu kok ngaku cucu Sama penipu kok berhusnudan Kita memang tidak boleh Suanudan terhadap orang lain Waspada penting Supaya tidak terkenal bahlul Sudah tahu penipu Dikasih jalan lagi Sudah masuk-masuk Pak, masuk Pak, masuk Pak Ini saya simpan berangkas Ini kodenya begini Pak Siapa? Penipu Enggak boleh Enggak boleh Rampok-rampok Enggak boleh Biarkan Kita berhusnudan saja Biarkan itu urusan dia dengan Allah Kalau memang seperti itu kan enak Ini ada orang tidak dukung kita Kita klaim Ah lu dengar Tidak akan berkah Sudara Matinya akan Su'ul khatimah Sudara Nah dari mana yang saya tahu Kita mendoakan Saudara-saudara kita semua Yang seiman Seagama Supaya ketika Sakaratul maut Dalam keadaan Hausnul khatimah Kalau gue enggak ditakut-takuti Model seperti itu Enggak mempan Sudara Dan masih mempan Mempan Kualat Mubahalah tunggal Jalur Mubahalah tunggal Enggak ada Sebelumnya Karena ada peristiwa itu Yang peristiwa berapa tahun yang lalu itu Makanya ada Mubahalah tunggal Mubahalah itu melibatkan Dua orang yang sedang bertikai Diajak bertemu di satu titik Untuk mengikrarkan Sumpah laknat Bukan nenteng Al-Quran Sumpah sendiri disitu Biar orang percaya Bukan sumpah Kayak sumpah pejabat Itu sumpah pejabat Bukan mubahalah Jabat Mau dilantik itu Tenteng Al-Quran Di atas kepala Tapi enggak sedikit juga Yang korupsi Habis itu Betul tidak Kemudian ketika Kita enggak percaya Oh berarti enteng Enggak percaya dengan kitab suci Beda lagi sudara Berapa banyak pejabat-pejabat Yang disumpah Dengan kitab suci Yang ujung-ujungnya Tetap korupsi Berarti Kalau kita enggak percaya Dengan koruptor-koruptor Yang pernah disumpah Dengan kitab suci Kita enggak percaya Dengan kitab suci dong Otak Otak Untuk berpikir Jangan dengan otong aja Ada Ada yang korupsi Setelah disumpah Dengan kitab suci Jangan kau bilang Enggak ada Sumpah jabatan Bukan mubahalah Itu Maka berpikirlah Sahabat-sahabatku Dan saudara-saudaraku Semuanya Doktrin-doktrin Cerita dongeng Oknum ba'alawi ini Jangan menjadi Sebuah tradisi Yang akan kita warisi Kepada anak cucu kita Nanti Udahlah kita Sebagai generasi Yang gagal Hari ini Tapi Anak cucu kita Jangan gagal Seperti kita Jangan kemakan Dengan hal-hal Seperti ini Saya tidak percaya Dongeng-dongeng Murahan Seperti ini Ini bukan motivasi Tapi ajang memperkaya diri Untuk membuat diri ini Jadi lebih mulia Di antara yang lainnya Percayalah cerita dongeng Saya ini Kalau tidak percaya Nanti masuk Surga Eh masuk neraka Pokoknya Kalau ada di antara kalian Yang punya usaha Kasih cuma-cuma Kepada kami Supaya kami nanti Akan menjamin Antum-antum Semua Untuk masuk Kedalam surga Kalau tidak ada kami Antum Tidak akan masuk Surga Antum Tidak akan dilihat Oleh Rasulullah Saya tidak percaya Omongan seperti itu Enggak Kowar-kowar Ahlul Bej Kita harus tahu Siapa itu Ahlul Bej Nah Ahlul Bej itu Orang-orang bersih Bukan sampah Siapa mereka Saidina Ali Siapa lagi Saidah Fatimah Saidin Al-Hasan Dan juga Saidin Al-Hussein Ini siapa Celeng-celengan semar Patung jenglot Mengaku sebagai orang suci Banyak dusta Berani ngaku-ngaku orang suci Janji seling diingkari Ketika berbicara selalu dusta Dipercaya berkhianat Itu adalah Orang-orang Munafik Sudara Apabila dipercaya Selalu berkhianat Berbicara Selalu dusta Makanya dibumbui dengan Wallahi 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 Banyak dustanya Semakin banyak Wallahi Semakin banyak Dustanya Dikit-dikit Wallahi Dikit-dikit Wallahi Wallahi Jokowi Jokowi menang tuh 2019 Ada gak yang mimpin perang Banci mimpin perang Pokoknya kalau ada sebuah daerah di negeri ini Kita akan kirimkan Laskar Pelangi Kita akan usir itu yang namanya pengkhianat bangsa Ada yang dikirim Laskar Pelangi ke Papua TIJ mengatakan Dongeng versi baru nih Kebangkitan PKI Gulingkan Jokowi Kemudian Intelijen hitam itu adalah Dongeng versi Oknum Balawi Yang terbaru kemudian Kalau ada yang mengkhianati bangsa mereka Akan mengirimkan pasukan-pasukan Atau Laskar-Laskar Pelanginya Untuk melawan pengkhianat bangsa Dan sejauh ini Belum ada yang versi terbaru lagi Versi terbaru adanya Seorang Oknum Balawi Yang ditembak Tapi kagak jelas Sampai sekarang beritanya Sampai dimana ya Itu dong Yang juga yang nanti dongeng ini Akan dikemas sebagai cerita-cerita Untuk anak cucunya Ujar TIJ Masih kemakan doktrin murahan seperti itu Sebutkan satu aja hasil perjuangan mereka Satu aja Indonesia Sejak dulu Kalah Tetap di Puja-puja bangsa Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya